Sebanyak 600 tentara Perancis yang merupakan bagian dari kelompok pertempuran NATO tengah berada di Rumania untuk melakukan latihan tempur. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan aliansi militer 30 negara di sisi timurnya di tengah kecamuk perang Ukraina. Latihan ini berlokasi di dekat kota Smardan, timur Rumania dan melibatkan sekitar 200 kendaraan militer. Termasuk 4 tank tempur Lekrek Perancis yang melahap latihan penembakan peluru tajam. Tank Lekrek pada latihan ini adalah model tank yang sama dengan tank yang kemungkinan akan dikirim Perancis ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rumania mengatakan tujuan utama dari latihan itu adalah untuk melatih kelompok tempur tersebut tentang kemampuan pengerahan cepat dan pelaksanaan misi tempur dalam operasi pertahanan kolektif NATO. Sedangkan untuk merespon invasi Rusia ke Ukraina, NATO berupaya memperkuat kehadirannya di sisi timur Eropa. Termasuk dengan mengirimkan kelompok tempur multinasional tambahan ke anggota aliansi Rumania, Hungaria, Bulgaria, dan Slovakia. Pada bulan Januari ini, aliansi tersebut mengerahkan dua pesawat pengintai ke Rumania di mana mereka akan memiliki misi selama beberapa minggu untuk memantau aktivitas militer Rusia di tengah perbatasan NATO. Pertahanan Rumania